Di Kelaten Jawa Tengah, nasi tiwul yang terbuat dari singkong disajikan dengan berbagai lauk dipadukan sambal bawang. Nasajian ini dianggap ikut memelihara kearifan kuliner lokal. Biasanya tiwul diolah menjadi sajian manis dengan kelapa parut. Tapi di gubuk tiwul desa ngerangan bayat Kelaten Jawa Tengah, makanan pokok pengganti nasi ini disajikan dengan sambal bawang dan aneka lauk pauk. Ya, kuliner yang jarang ditemukan dipilih sebagai menu utama untuk mengangkat kearifan lokal. Karena kami ingin mengangkat potensi lokal yang ini sudah jarang diunggah lagi dan memasakkan juga jarang makan tiwul lagi. Tapi karena ini kami angkat, harapannya menjadi sebuah menu yang unik. Tiwul terbuat dari singkong kering atau gaplek yang dihaluskan. Tepung gaplek diberi air sedikit dan diayak hingga menggumpal kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya, dikukus sampai matang. Nasi tiwul disajikan di atas cobek dengan sambal bawang, daun pepaya, tempe, dan lele goreng. Setiap hari lebih dari 300 porsi terjual, bahkan pembeli datang dari berbagai kota. Seporsi nasi tiwul sambal bawang bisa dinikmati mulai dari 10 ribu rupiah. Krishna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.